Ya berada pula surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang menyatakan mulai 20 November hingga 30 November fasilitas kesehatan darurat COVID-19 diantaranya Asrama Haji dan Rusunawa Gemawang penuh. Kita langsung tanya ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Bapak Joko Hastaryo. Selamat siang Pak Joko dan salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tauni, salam sehat juga Mas Tauni. Baik Pak Joko, langsung saja konfirmasinya bagaimana kondisi fasilitas kesehatan darurat COVID-19, apakah betul, penuh? Ya, terima kasih Mas Tauni. Jadi kondisi pada tanggal 20 November itu memang kapasitas rumah sakit, mohon maaf, fasilitas kesehatan darurat Asrama Haji dan Rusunawa Gemawang itu dalam posisi penuh ya. Kemudian saat itu masih ada 35 pasien positif lagi yang menunggu antrian untuk bisa masuk ke paskas darurat tersebut, sementara isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sehingga kita mengeluarkan surat itu ada dua maksud. Sebetulnya Mas Tauni yang pertama, dengan demikian dimungkinkan pasien positif asimptomatis maupun kejalan ringan itu direwat di rumah sakit. Dan di Sleman itu ada yang namanya rumah sakit perujukan antara, itu dengan keputusan Bupati. Itu yang tidak termasuk rumah sakit perujukan nasional maupun rumah sakit perujukan Provinsi DI. Sehingga dengan surat keterangan itu, rumah sakit yang merujukan antara itu bisa menerima pasien positif asimptomatis maupun kejalan ringan. Nah kemudian sekarang berancur pasien-pasien yang isolasi di Asrama Haji maupun Rusunawa Gemawang itu sudah pulang, tapi ya itu sudah diisi lagi oleh pasien positif yang sementara kemarin masih ifangasi mandiri di rumah masing-masing. Begitu Mas Tauni. Baik dan kondisi penambahan yang cukup signifikan ini, bagaimana kondisi rumah sakit lain dengan kategori yang disebutkan oleh Pak Joko tadi di wilayah Kabupaten Sleman sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau rumah sakit perujukan di Sleman itu kan ada 13 itu yang rumah sakit perujukan antara dengan keputusan Bupati itu fasilitasi tolaknya sederhana. Tapi kalau hanya untuk merawat pasien positif asimptomatis dan kejalan ringan itu tidak masalah, karena bisa. Nah, kemudian kalau yang rumah sakit perujukan dengan keputusan Gubernur maupun keputusan Menteri Kesehatan itu ada 12 termasuk di dalamnya rumah sakit pusat, rumah sakit pusat Dr. Sarsito itu lokasinya juga di Sleman. Nah, kalau ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit-rumah sakit itu sebetulnya relatif kosong, yang isolasi biasa, yang non-kritikal itu relatif kosong. Kenapa? Karena sebagian besar kasus positif di Sleman itu asimptomatik ya. Asimptomatik maupun kejalan ringan itu sampai 91 persen. 91 persen kasus positif itu adalah asimptomatik maupun kejalan ringan, sehingga memenuhi fasilitas jadwal-jadwal yang kita sediakan, yaitu atramaji dan rusun awan-memawan. Kemudian yang isolasi yang penuh itu adalah isolasi di rumah sakit yang kritikal ya karena jumlah kapasitasnya kecil dan karena apa namanya, sekarang kan pasien yang masuk rumah sakit itu kritis, yang kritis, kritis, kritis. Baik Pak Joko, Pak Joko Hastaryo, Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar Ainews Siang RGTI.